keyboard beberapa dari kalian pasti pernah pakai barang ini entah itu buat ngetik atau buat ngebacot di komen atau buat main game nah kemarin tuh gua sempet kepikiran sebenernya keyboard apa sih yang paling bagus buat main game karena udah jelas skill gua main game itu mentok dibatasi karena keyboard gua nih Nah saat melihat-lihat keyboard yang bagus di toko paeddy kesimpulannya itu cuma satu dari mana duitnya jadi daripada beli ada cara lain nih buat mendapatkan keyboardnya rezeki wah tiba-tiba muncul nih keyboardnya sebenernya ini keyboard dikirimin sama presplay biar gua bisa bikin video ini tapi dengan syarat gua harus balikin lagi keyboardnya tapi gampang gua tinggal kirimin balik aja keyboard yang potre ini jadi sekarang gue punya keyboard baru gratis makasih presplay Oke sekarang kita masuk ke pembahasannya keyboard itu terbagi ke dalam dua kategori ada yang membrane ada yang mekanikal kalau di barat kan keyboard member itu kayak LPG melon jadi hanya untuk rakyat miskin dan keyboard mekanikal itu kayak kompor listrik lebih modern lebih elit lebih bagus lah intinya jadi udah jelas kalau kita mencari keyboard yang bagus kita carinya yang mekanikal Nah tapi keyboard mekanikal ini juga banyak banget tipe switch-nya switch itu yang kita pencet biar inputan kita bisa masuk ke komputer kita nah biar gampang switch ini kita bagi aja ke dalam tiga jenis ada yang linear tactile sama clicky linear itu switch yang kalau dipencet rasanya lurus aja dan dia juga lebih ringan jadi kita nggak perlu neken kenceng-kenceng udah kepencet lalu ada tactile itu saat dipencet ada sedikit tactile feedback rasanya tuh kayak kalau kita neken ball pen yang dipencet itu loh dan yang terakhir itu tipe clicky Nah yang ini nggak usah dipakai karena berisik ganggu tetangga dan diri sendiri kalau lu pakai keyboard yang switchnya clicky Anda dari sektor sesat mana Nah jadi sekarang pilihan kita jadi cuma dua yaitu switch linear atau tactile tapi masalahnya masih banyak pilihan switch yang berbeda ada merek macem-macem lah contohnya Gateron durok jewik KTT nggak jelas lah ngasih nama itu kayak ngasal aja pakai chat GPT ya Nah jadi untuk perbandingan gua ada dua keyboard sebenarnya dua-duanya sama yaitu Pressplay Voyager 68 versi 2 tapi yang satu pakai switch linear yaitu KTT Kang white dan yang satu lagi pakai switch tactile yaitu jewik T1 dan kita akan bandingkan kedua keyboard ini untuk mencari tahu switch keyboard apa yang paling bagus buat main game Oh ya dan game yang kita pakai itu Valorant karena ini channel game FPS tapi ya di game apapun kurang lebih sama lah cuma di game FPS aja lebih berpengaruh karena perbedaan antara menang dan kalah bisa jadi cuma mili detik doang atau bahkan satu tombol yang dipencet doang aku mau skin ya apa kalian mau skinnya ya top up-nya di laptop store tinggal ke website aja isi data pembayarannya harganya mudah harganya murah dan pastinya aman dan terpercaya kalau mau cek silahkan klik link di deskripsi Oke jadi apa yang akan kita bandingkan di sini bisa kita bandingkan cuma feelnya aja sih karena keyboard ini tuh subjektif Jadi gua akan pakai masing-masing keyboard dan gua akan kasih opini jujur aja tentang switch di keyboard tersebut karena sayangnya gua nggak bisa pakai data karena semua tentang keyboard ini yang subjektif ajalah Oke pertama itu buat baseline dulu kita tes keyboard yang memfotray ini ini switch pakai membrane switch paling murah ini dan pengalaman mainnya gimana ya masih bisa aja sih main tapi nggak enak aja karena kalau kita mau mencet setiap tombol itu sampai mentok ke bawah dulu baru masuk inputan kita jadi secara logika kalau kita mau mencet banyak inputan itu agak lebih lama daripada keyboard mechanical contohnya kita mau strafing di Valorani itu pencetnya ad ad gini nah gua ngerasa strafing gue itu kurang terkontrol karena saat gue pengen ganti diarah gua udah pencet tombolnya tapi belum masuk inputannya itu jadi agak telat strafingnya jadi gua nggak bisa nembak dan bahkan tombol itu bisa ngadat sendiri ya jadi gua pencet tapi nggak masuk sama sekali nah mungkin ini bisa jadi alasan kalau gua duel sama orang kalah terus nih emang keyboardnya aja jelek nih ya Oke lanjut keyboard yang kedua itu pakai switch tactile kita tes suara dulu ya agak lebih berisik dibanding keyboard membrane ya tapi beberapa orang ada yang sakne sama suara keyboard yang ginian sampai rela ngemodif keyboardnya ya emang orang-orang gabut aja kayaknya itu ya Oke tapi pengalaman mainnya gimana ini jelas jauh lebih enak dibanding keyboard membrane karena gua nggak perlu pencet sampai mentok inputannya udah masuk apalagi ini tactile switch jadi kerasa ada tactile feedbacknya persis saat inputan gua itu masuk jadi gua tahu persis ketika gua mencet kapan inputan gua itu keregister di komputernya hasilnya gimana ya kalau strafing jauh lebih responsif jauh lebih terkontrol ketika mau counter straf tinggal pencet tombol arah sebaliknya terus ketika gua rasain tactile feedbacknya gua tahu itu gua diganti arah jadi gua bisa nembak karena akan akurat tembakan gua makanya mumpun sama tembakan gua itu terasa lebih terkontrol aja semua inputannya juga lebih responsif jadi bisa buat memaksimalkan permainan gua nah buat kalian belum pernah nyoba keyboard mechanical gua sangat saranin buat cobain mungkin butuh beberapa waktu buat adaptasi tapi kalau terbiasa kalian nggak akan pernah lagi mau balik ke keyboard membrane Oke dan lanjut aja terakhir itu kita bahas keyboard dengan switch linear kita tes suaranya dulu ya suaranya masih lebih berisik dibanding keyboard membrane tapi enggak seberisik yang tactile dan biasanya di YouTube di sosmed ya orang-orang itu pamer keyboard dengan switch ini nih entah kenapa kayaknya emang banyak orang yang sakit sama suara keyboard linear ya ya tapi emang satisfying aja nih gua jujur aja nih kalau kita ngetik pakai switch linear serasa itu kayak tukang ngetik profesional ya Nah tapi balik lagi ke topik utama nih gimana file-nya switch linear ini menurut gua ini jauh lebih enak dibanding yang tactile meskipun dia nggak ada tactile feedback jadi kita nggak tahu kapan inputan kita udah masuk ke komputer tapi dia jauh lebih ringan jadi kalau kita mau mencet tombolnya itu jauh lebih mudah nggak perlu tenaga yang besar kita udah mencet tombolnya Nah jadi kalau kita mau mencet tombol cepat-cepat itu jadi lebih mudah juga nah buktinya aja nih kita tes klik per second keyboard ini untuk perbandingan setiap keyboard gue akan coba buat pencet satu tombol secepat mungkin dalam 10 detik nanti dihitung rata-ratanya nah pertama itu keyboard 4 tray yang membrane ini gua bisa pencet sekitar 7,8 pencetan per detik lalu keyboard dengan switch yang tactile gua bisa pencet sekitar 9,5 per detik udah jauh lebih cepat dibandingkan membrane nih dan terakhir keyboard dengan switch yang linear gua bisa pencet sekitar 10 per detik jadi lebih cepat lagi nih ya jadi jelas di keyboard linear gua bisa pencet tombolnya jauh lebih cepat artinya apa di dalam game ya inputan gua jadi lebih responsif lagi counter traffic itu jadi gampang banget karena mencet tombolnya juga gampang semua inputan tuh serasa saat gua pengen pencet langsung masuk aja gitu jadi ketika syaraf otak perangsang jari buat mencet tombolnya langsung masuk aja gitu hasil gerakan karakter gua dalam game sesuai dengan apa yang gua inginkan jadi permainan gua itu bisa sangat-sangat responsif Nah apalagi ada beberapa switch linear yang lebih ringan lagi dari ini kalian tinggal cari aja angka Actuation 4 sama Actuation point-nya semakin kecil angkanya maka semakin ringan switchnya nah semakin ringan switchnya semakin gampang juga buat pencetnya alhasil semakin cepat juga kalian bisa mencetnya pakai jari kalian nah tapi ada efek sampingnya yaitu lebih gampang buat salah input misalnya enggak sengaja kesenggau tombolnya karena terlalu ringan jadi inputannya masuk tuh contohnya di in-game kalian enggak sengaja ganti senjata karena kepencet akhirnya kalian jadi mati ya lumayan ngeselin juga itu jadi kalian harus cari yang balance yang sesuai dengan kalian enggak terlalu ringan dan enggak terlalu berat juga nah makanya gua suka sama keyboardnya press play karena kalian bisa bebas pilih switch yang kalian mau entah itu linear atau tactile dan juga kalian bisa bebas pilih ukuran keyboardnya ada yang 60% 68% 84% jadi kalian bisa sesuai dengan setup kalian build quality-nya juga mantep banget lah awet ini bertahun-tahun dipakai mau dibantingin juga nggak apa-apa kayaknya dan pastinya karena press play ini merek lokal jadi kalian tuh mendukung UMKM Indonesia Nah kalau kalian tertarik boleh kalian cek aja tokonya ada linknya di deskripsi dan jujur gua sendiri udah pakai keyboard mereka sejak lama sebelum gue disponsor kayak gini dan gua puas banget sama produknya nih apalagi harganya bersaing juga jadi mantep lah press play ini gua sangat rekomen dan sekarang kita masuk ke kesimpulan jadi sebenarnya keyboard apa yang paling bagus buat main game sejujurnya ini tergantung orangnya karena tiap orang punya kesukaan yang beda-beda contohnya ada yang lebih suka switch tactile karena lebih berasa atau ada yang lebih suka switch linear karena lebih responsif atau kalau ada yang suka sama switch yang kliki itu sesat nggak usah diikutin ya tapi kalau dibandingkan dengan keyboard membrane keyboard mechanical jauh lebih baik karena lebih responsif lebih awet dan suaranya lebih satisfying juga jadi menurut gua keyboard yang terbaik buat main game adalah keyboard mechanical dengan switch yang linear karena gua mencetak jauh lebih ringan jadi jauh lebih responsif alhasil gua merasa bisa lebih mengontrol gerakan karakter gua nah jadi pilihan buat gua adalah Voyager 68 versi 2 dengan switch KTT Kang White ya kecuali ada keyboard dengan hal efek switch itu katanya lebih bagus lagi karena kalian bisa atur persis actuation pointnya mau dimana aja jadi bisa seringan mungkin kita tiup juga udah masuk inputannya atau dibuat seberat mungkin sampai harus mentok dulu mencetik baru masuk inputannya nah saat ini keyboard yang kayak gitu yang gua tahu cuma Wooting dan itu tuh barang goib yang nggak bisa dibeli sama sekali nggak masuk Indo dan kalau pun ada harganya nggak pakai alat ya jadi kita berharap aja lah press play keluarin dong keyboard dengan hal efek switch ini gua jamin bestseller ini ya tapi Makasih udah nonton video ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya